Halo Homers, siapa nih yang pengen bangun rumah? Gak bisa dipungkiri ya, rumah merupakan kebutuhan yang mesti dipenuhi terlebih bagi mereka yang sudah berkeluarga. Tak jarang juga dari mereka masih kebingungan dalam mewujudkan rumah hidamannya. Sebenarnya bisa saja sih membeli rumah baru yang sudah jadi, namun tak sedikit juga yang ingin membangun rumah dari awal. Nah, buat kamu yang ingin mewujudkan rumah impian, ya Rahom ada beberapa tipsnya nih. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman kamu ya guys. Tahap awal, rencanakan pembangunan rumah secara lengkap dan terperinci. Setidaknya, ketahuilah berapa biaya yang akan dikeluarkan, menghitung ukuran bangunan, dan memilih material yang akan digunakan. Lalu, tentukan tukang bangunan yang tepat, hingga menargetkan penyelesaian pembangunan rumah. Adanya perencanaan ini berfungsi sebagai manajemen pengendalian kalau terjadi penyimpangan selama proses pembangunan. Desain rumah sangat berpengaruh pada budget kamu guys. Bila tidak tepat dalam memilih desain rumah, dikhawatirkan akan berpotensi mengeluarkan biaya lebih banyak. Maka dari itu, pilihlah desain rumah yang pas dan cocok untuk kamu. Misalnya, untuk menekan biaya, pilihlah desain rumah minimalis sederhana, sehingga biaya yang dikeluarkan tidak sebanyak membangun rumah yang bergaya mewah. Kamu juga bisa cari contoh rumah minimalis di internet ya. Setelah itu, kamu bisa diskusikan dengan konsultan arsitek pilihanmu. Setelah memilih desain rumah, kamu bisa menerapkan konsep open space dan ruangan multifungsi. Rumah dengan konsep open space menjadikan ruang keluarga, ruang makan, dan dapur menjadi satu. Hunian kamu akan terkesan lebih luas. Keunggulan lainnya, konsep ini mengurangi pembuatan dinding masif yang memerlukan biaya. Kamu bisa memilih menggunakan partisi yang bisa dipindahkan maupun dilipat, agar rumah terasa lebih lega. Langkah yang satu ini tidak kalah penting ya. Harga material bangunan akan naik setiap saat tanpa kita ketahui lu. Selain itu, harga material bangunan di tiap daerah juga kadang berbeda. Jadi, jangan sampai kamu menyepelekan kenaikan harga bahan bangunan. Caranya, kamu bisa mengecek langsung ke toko atau supermarket bahan bangunan untuk lebih pastinya. Jika sudah melakukannya, kamu jadi akan mendapat gambaran mengenai harga dan kualitas bahan bangunan itu sendiri. Sehingga kamu dapat menentukan pilihan sesuai dengan kantong kamu ya guys. Ketika menentukan tukang atau kontraktor bangunan, gunakanlah jasa kontraktor yang memang berreputasi baik. Diskusikanlah rencanamu hingga lamanya waktu yang dihabiskan dalam pengerjaan rumah kepada mereka. Misalnya, kamu ingin rumah kamu terwujud dalam waktu 6 bulan. Maka, komunikasikanlah dengan mereka agar dapat mengerjakannya dalam kurun waktu tersebut. Nah, itu tadi tips dalam membuat rumah agar dapat mengoptimalkan biaya yang telah disiapkan. Untuk inspirasi desain rumah, kamu bisa melihat pada video niarah home lainnya. Semoga membantu dan jangan lupa like, share, and subscribe channel ini ya homers. Thanks for watching.